Dinpora Parpati melakukan sejumlah persiapan bahkan renovasi terhadap sejumlah sarana-prasarana penunjangan protokol kesehatan di Gedung Olahraga Pesantainan Kabupaten Pati. Kegiatan itu dilakukan sebagai rangkaian pelaksanaan Hari Olahraga Nasional 2020 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan digelar di Gor Pesantainan Pati 9 September mendatang. Kabit Keolahragaan Badan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Berwisata Kabupaten Pati Kardi Arifin mengatakan, untuk menunjang sarana-prasarana telah dilakukan perbaikan di tampilan depan Gor dan saat ini proses pengerjaan masih berjalan. Dipastikan Hamin II menjelang acara pengerjaan akan selesai. Kardi menambahkan, perbaikan yang dilakukan diantaranya, pembuatan wastafel untuk kegiatan protokol kesehatan, sedangkan untuk protokol kesehatan yang lain nantinya akan disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. persiapan sampai saat ini, sampai hari ini, sudah sekitar 80 persen pelaksanaan persiapan. Jadi, kegiatannya termasuk pembuatan wastafel untuk kegiatan protokol kesehatan. Kemudian, yang protokol kesehatan yang lain nanti disediakan oleh PENGPROF atau Provinsi. Jadi, dari mulai scanner dan lain-lain itu nanti disediakan oleh Provinsi. Jadi, memang kegiatan ini dilaksanakan dengan daring, membutuhkan sumber internet yang cukup bagus, sehingga kami sudah berkoneksi dengan Diskom Info Kabupaten Parti. Nanti Hamin II dalam mencoba atau persiapan itu bisa dicek. Nanti kalau memang ada beberapa yang harus ditambah, nanti kita akan komunikasi dengan Diskom Info. Mengingat kegiatan ini akan dilakukan secara virtual, Dinpora Parpati telah berkoordinasi dengan Diskom Info setempat. Rabu pagi sudah dimulai pemasangan jaringan internet di area GOR, dan Hamin II akan dilakukan pengecekan kestabilan jaringan internet tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV